Perawan Capi atau Bunda Permurnian atau Candelaria yang dihormati, terletak di lembah Capi 60 km dari kota Arequipa. Perawan Capi, merupakan devosi Maria dari Peru, perayaannya diperingati setiap tahun 29 April hingga 2 Mei peristiwa ini salah satu perayaan keagamaan terbesar di Arequipa yang menarik ribuan umat yang berpartisipasi dalam berbagai upacara dan prosesi dan banyak dikunjungi peziarah dari dalam negeri dan luar negeri yang berziarah ke tempat suci ini. Perawan Capi kemungkinan dibawa dari Spanyol dan tidak diketahui pasti yang membawa apakah para misionaris Fransiskan atau para misionaris Jesuit. Perawan Capi adalah pelindung orang Peru, terutama kota Arequipa. Menurut legenda, patung perawan Maria Capi ditemukan di sebuah bukit dekat Curajon dan dibawa ke lembah Capi. Pada tahun 1743 terjadi gempa bumi. Atas permintaan pastor paroki perawan Capi diputuskan dipindahkan ke sebuah kota bernama Sogai. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, pembawa perawan Capi beristirahat untuk mendapatkan tenaga kembali. Kemudian terjadi badai dasyat yang terdiri dari pasir dan angin yang semakin kencang. Setelah badai dasyat berhenti para pembawa bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka menyadari bahwa perawan Capi lebih berat. Meskipun mereka berusaha untuk mengangkatnya, mereka merasa kekuatan yang luar biasa dari perawan Capi yang sangat besar dan sepertinya berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Berita ini cepat menyebar ke seluruh Arequipa dan dianggap sebagai keinginan perawan untuk tetap di Capi. Pada kunjungan pertama Paus Yohanes Paulus II ke Peru, dia menobatkan perawan Maria Capi. Pada tanggal 2 Februari tahun 1985, Paus memberkati mahkota perawan Maria Capi dan menitipkan rosario emas kepadanya sebagai kenang-kenangan. Prosesi tersebut berlangsung di lapangan yang kemudian menjadi situs pembangunan Stadion Monumental Virgen de Capi. Lapangan ini akhirnya dipilih sebagai lokasi pembangunan stadion multifungsi oleh Universitas San Agustin. Stadion ini diberi nama Stadion Monumental Virgen de Capi. Keajaiban, tahun 1868 terjadi gempa bumi yang melanda wilayah Arequipa. Menyebabkan runtuhnya gereja tempat perawan Maria Capi dan satu-satunya yang selamat dari runtuhan adalah perawan Maria Capi. Peristiwa ini dimaknai sebagai mukjizat. Di Kepulauan Seribu, ada cerita rakyat tentang pantai pasir perawan yang menceritakan tentang seorang gadis cantik yang jatuh cinta pada seorang nelayan. Gadis itu pun menanti selama hidupnya di pantai. Selain itu, ada juga versi lain yang menceritakan tentang seorang gadis kecil yang hilang di pantai dan kadang-kadang muncul di sana. Sahabat kabar katolikku, semoga ingin mendapatkan ketahuan dan ingin dikatolikan juga. Tuhan berkati, Allah.